Kutipel, kalau yang ini bejat banget nih. Di luw utara, Sulawesi Selatan, seorang bapak kok tega ya? Perkosa dua anak kandungnya sendiri dan juga perkosa teman anaknya. Aduh, aduh, aduh. Sementara di Bogor, Jawa Barat, polisi takap sopir taksi online yang mencabuli penumpangnya. Nah, dalam aksinya tersangka membunjuk korban agar mau dimandiin dengan modus melakukan pengobatan alternatif berupa rukia. Waduh, nggak bener nih. Perbuatan cabul dilakukan Henry Anto, 54 tahun, seorang sopir taksi online terhadap penumpangnya yang ikut pipel. Dan akhirnya, pelaku ditangkap saat reskrim kores Bogor, kota, karena terbukti berbuat asus ilang. Nah, kejadiannya bermula saat itu korban yang baru pulang kerja di daerah pesangkran Jakarta Selatan memesan taksi online menuju kediamannya di kota Bogor, Jawa Barat. Korban terbujuk omongan pelaku yang bisa melakukan pengobatan alternatif berupa rukia, serta mengusir makhluk halus yang ada dalam diri korban dengan cara memandikannya. Waduh! Usai memandikan korban, selanjutnya pelaku mengajak korban berputar-putar di kota Bogor untuk mencari makan. Namun pelaku berulah lagi nih, good people, dengan menyentuh bagian sensitif korban. Ini sih emang pelaku udah niat ya, good people. Kalau yang ini gak kalah bejatnya. Sapar Yadi, 41 tahun tak berkutik di ringkusat reskrim Pores Luhu Utara, lantaran tertangkap basah sedang menggagahi tubuh putrinya sendiri. Oh, no! Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah menyetubuhi tiga korban dalam jangka waktu panjang. Dua korban merupakan putri kembarnya sendiri, sementara satu lainnya merupakan teman korban bermain. Aduh! Aksi penjabulan ayah terhadap anaknya terkuak setelah salah satu dari putri kembarnya itu kembali disetubuhi. Namun secara tiba-tiba ibu korban melihat kebejatan suaminya itu. Dihukup maksimal aja, Denny pelakunya ya. Tim Liputan melaporkan untuk Nek.